Intro Hari ini adalah hari terakhir gue bersama dengan beberapa teman-teman gue di company sebagai software engineer Dan sekarang gue mau share aja sedikit dari hari tersebut ke kalian Tujuan vlog perdana ini juga sebagai peranda untuk gue memulai sebuah journey baru Bisa dikatakan ini sebuah akhir yang membuahkan sebuah awal baru Jadi gue rasa cocok aja momennya untuk gue dokumentasikan dan share ke kalian Gue mengawali hari gue ya sama seperti orang pada biasanya kali ya Cuma mandi terus siap-siap aja Plannya hari ini adalah akan ada lunch perpisahan dan acara tukar kado antar anggota tim gue Nah sekarang gue lagi mau siap-siap dulu ke kantor untuk meet up sama beberapa teman-teman gue Nanti dari kantor kita bakal jalan bareng ke tempat makannya Khusus buat hari ini gue bawa mobil Tapi sebenernya tipically gue pulang pergi kantor tuh naik go-car, go-jek atau transport umum lainnya Karena gue tipikal yang males nyetir lama-lama gampang capek di jalan Dan by the way ini bukan mobil gue jadi jangan kalian mikir gue udah punya mobil Gue masih mencoba untuk nabung tapi agak sulit ya khususnya dengan kondisi finansial saat ini Anyway sekarang gue udah sampai jumpa di video selanjutnya Sampai kantor dan tidak gue bukan kerja di Purwadika tapi cuma minjem kantornya aja buat kerja gitu Kalau kalian lihat di ujung sana udah ada yang nungguin Nah itu head of engineering gue namanya Kak Hasbi Beliau ini senior gue dan sering banget nge-guide gue dalam kerjaan Dan basically adalah salah satu panutan gue sebagai seorang software engineer Sekarang sambil nunggu beberapa temen gue untuk datang Gue coba untuk nyicil kerjaan startup gue Saat ini sebenernya startup gue masih dalam proses mapping timeline features sama wireframe design buat MVP-nya dulu Jadi belum ada kerjaan teknis coding dulu gitu Untuk sekarang pun tekstnya sendiri gue bahkan belum bisa spill karena masih sangat bimbang Tapi nanti ditunggu aja di update vlog selanjutnya Oke sekarang karena temen-temen gue udah pada ngumpul Jadi kita langsung aja otw ke lokasi acaranya Oke disini sekarang tertangkap dua makhluk ya Gue mau kenalin tim gue satu persatu juga nih Yang di kira adalah Nathan Dia adalah software engineer paling junior di tim kita Yang sebelah kanan adalah Ko Stanley Orang DevOps atau orang yang paling pertama kita telepon kalau server bermasalah Ini gue ada beberapa cuplikan dari acara kemarin Dan gue mau kenalin juga ada beberapa temen-temen kantor gue yang lain Yang paling kiri ada Catherine Dia satu-satunya cewek di tim kita Dia software engineer juga Sebelah kanannya ada Nathan yang kalian udah kenalan tadi Dan sebelahnya Nathan yang pake baju ijo itu adalah Wibi Wibi ini junior software engineer Dan dia dulu murid gue gitu Abis tamat langsung gue rekrut Kayak gitu Nah kisahnya Wibi tuh rada menarik Karena dia salah satu yang Menurut gue lulusan gue yang paling lucu Ceritanya paling gigih gitu Nanti kapan-kapan kalau ada kesempatannya Gue pengen invite dia deh Ngonten bareng Nah kalau yang pake kaos biru berdiri Megang kado itu adalah CTO kita Ko Brian Gue udah kerja dengan beliau Empat tahunan lebih kayaknya Dan kenal lebih lama lagi Dari jaman masih Purwadika Dan sampai sekarang Beliau masih menjadi seorang sosok mentor bagi gue Baik itu dalam kerjaan Skill teknis, soft skills Maupun sampai Yang membantu gue juga Untuk personal branding gue ini Yang lagi pegang kado ini adalah Ansor Senior frontend developer kita Pokoknya mau UI kayak gimana Mau interaksi seperti apa di frontend Mobile, desktop, tab, apapun itu Kasihkan suar pasti akan jadi dalam sekejap Nah sebelahnya itu ada Ariel Ariel itu adalah junior software engineer juga Dia seangkatannya Wibi Dan juga murid gue Setelah lulus gue rekrut Malu gue Gue pes banget ini Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Oke, gue pada dasarnya sekarang udah kelarin semua kegiatan utama gue Tadi pagi gue udah sempet ngantor bentar Abis itu ke acara perpisahan ya Makan-makan, ngobrol-ngobrol Abis itu tukar kado Dan ada sedikit nangis-nangisan Tapi gue gak akan spill siapa orangnya nanti malu dia Tapi ya gitu Gue pribadi ya cukup Mau dibilang sedih sih Ya sedih sih Tapi sebenernya gak terlalu khawatir gimana Karena basically circle gue sama temen-temen gue ini Cukup dekat Jadi gue gak terlalu khawatir apakah Uh gak akan ketemu lagi Ya gue yakin banget ke depannya pasti Kita masih akan bergaul bareng ketemu Dan sangat-sangat besar kemungkinannya untuk kita kerja bareng lagi Dan kenapa gue masih mau banget kerja bareng sama mereka Karena menurut gue ini adalah tim yang cukup spesial gitu Bagi gue yang nonton Please kalau ada yang terakhir kalian lagi pada nonton Jangan terlalu GR gitu ya Tapi ya bener sih gue merasa spesial Karena chemistry yang kita punya gitu Yang kita miliki bersama sebagai tim gitu Profesional ya Itu udah dapet banget gitu Dan gue tau kayak banyak banget bullshit yang bilang kayak Wah ini perusahaan atau tim rasanya kayak keluarga gitu kan Padahal ujung-ujungnya lu digenjot gitu kan Di overwork gitu Tapi menurut gue ini adalah salah satu tim yang Bisa gue katakan rasanya tuh sangat kekeluargaan gitu Kita dikumpulin bareng professionally gitu Nggak ada yaming-yaming kayak kekeluargaan gitu Tapi ujung-ujungnya bahkan hanya dalam waktu satu tahun gitu Kita ngerasa kayak udah family aja dan udah clock banget chemistry-nya Ya sekali lagi sedih sih Tapi ya nggak terlalu sedih-sedih banget karena Masih besar banget kesempatan untuk kita Kolaborate bareng lagi Khususnya ya semoga dengan startup Kalau misalnya startup gue jadi Ya gue sangat-sangat looking forward untuk recruit mereka Kalau bisa gitu kan include mereka dalam project gue Kayak gitu sih Tapi daripada gue akhiri hari ini dengan yang sedih-sedih Gue memutuskan karena sekarang Sekarang masih setengah sembilan sih Gue ngerasa capek Tapi masih ada sedikit energi Jadi gue akan mencoba untuk mengakhiri hari gue Dengan satu hal yang lebih ceria atau lebih positif Yaitu gue mau nyicil kerjaan startup gue Gue saat ini lagi laying down aja gitu Kira-kira bentuk produknya untuk MVP-nya Untuk nyari market fit-nya itu seperti apa Saat ini jujur gue belum mulai coding Saat ini gue mau coba bikin sedikit gambaran aja gitu Gue mau planning out fitur-fitur apa aja yang mau gue tampilkan Fitur-fitur apa aja yang mau gue build di awal Untuk versi beta-nya lah bisa dikatakan Untuk bisa digunakan di public Supaya gue bisa ngecek gitu Apakah fitur utama dari startup gue ini Cocok atau tidak gitu untuk usersnya Dan gue bisa secara cepat mendapatkan feedback Apa aja yang harus ditambahin Apa aja yang harus di take out Dan hal-hal apa aja yang bisa gue improve Dan jujur kalo ngomongin kayak product gitu ya Itu gue satu bidang yang menurut gue Gue masih kurang banget Tapi gue sangat coba untuk belajar Dan step out dari comfort zone gue Karena ya gue gak mau stuck aja gitu Skill gue disitu-situ aja Gue pengen bisa improve dan expand gitu Bidang gue lebih mungkin Lebih dan keluar dari Gak hanya di software engineering aja Tapi juga bisa masuk ke ranah entrepreneurship juga Progressnya saat ini jujur belum terlalu jauh Tetapi ya small progress is still progress Menurut gue Jadi ya gue akan coba lakukan apa yang gue bisa lakukan dulu Untuk malam hari ini Walaupun cuma sedikit Dan nanti palingan kerjaannya gue akan lanjutin besok Karena besok officially gue sudah menjadi seorang pengangguran Atau bahasa kerennya Besok gue officially menjadi seorang startup founder Caelah Yaudah gue gaway dulu guys Ciao Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa